MotoGP Finlandia 2022 batal, netizen Indonesia berkata, yuk gelar di Mendalika lagi. Kabar kurang mengenakan datang dari dunia MotoGP. Federasi Balap Motor Internasional dan Turnaspot mengonfirmasi bahwa balapan MotoGP Finlandia 2022 resmi dibatalkan. Belapan MotoGP Finlandia 2022 ditunda karena beberapa masalah. Netizen Indonesia pun menyerbu akum media sosial resmi MotoGP dan menyarankan supaya MotoGP kembali diadakan kembali di sirkuit Mendalika sebagai pengganti MotoGP Finlandia. Diberitakan sebelumnya, MotoGP Finlandia yang sedianya dilaksanakan Juli 2022 di sirkuit Kimmering resmi dibatalkan. Keputusan diambil FIM, IRTA dan Turnaspot dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan itu diantara lain karena proses homologasi belum tuntas, serta adanya resiko yang disebabkan situasi geopolitik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Rabu 25 Mei 2022 di situs resmi MotoGP dan berbagai platform media sosial MotoGP. Pekerjaan homologasi di Kimmering bersama dengan resiko yang disebabkan oleh situasi geopolitik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut dengan sedih, kami harus membatalkan Grand Prix Finlandia pada tahun 2022. Tulis pernyataan resmi Dornasva di laman MotoGP. Keadaan saat ini telah menimbulkan penundaan dan menempatkan pekerjaan yang sedang berlangsung di sirkuit baru dalam resiko. Karena itu, semua pihak telah sepakat bahwa debut track ini harus ditunda hingga 2023 ketika MotoGP berharap untuk kembali ke Finlandia untuk pertama kalinya dalam 4 dekade. Tak ayal, pengumuman tersebut pun mengundang reaksi para netizen Indonesia. Mereka berharap MotoGP Mandalika kembali diselenggarakan tahun ini untuk menggantikan sirkuit Kimmering. Sebelumnya, sirkuit Mandalika di Lompok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah menyelenggarakan MotoGP pada Maret 2022 lalu. Mandalika 2 Race, kata akun Ad E-Mess. Mandalika for Replacement, sebut akun Ad Alvin. Come back to Mandalika, bilang akun Ad Arif. Hal itu tampaknya sulit terwujud karena pihak penyelenggara MotoGP mengatakan tidak akan mencari venue pengganti MotoGP Finlandia. Oleh karena itu, kalender kejuaraan dunia MotoGP 2022 pun akan dipangkas jadi 20 seri dari awalnya 21 seri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!